Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraukun Silver's Rayleigh adalah tangan kanan sekaligus wakil kapten dari Raja Bajak Laut, Goldie Roger Rayleigh juga dijuluki Meio atau Dark King, atau bahasa indonesianya Raja Kegelapan Dia diberi julukan itu karena dia adalah orang yang paling dekat dengan Raja Bajak Laut Dan Raja Bajak Laut adalah musuh utama para angkatan laut dan pemerintah dunia Di Pulau Sabaudi, ketika angkatan laut ingin mengejar kelompok topi jerami Rayleigh membuat sebuah garis dan dia memperingatkan para angkatan laut untuk tidak melewati garis itu Dan tak ada satupun angkatan laut yang berani melewati garis tersebut, seolah mereka sangat ketakutan Lalu saat Luffy datang ke Marineford dan ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Ace Angkatan laut tidak berani menyerang Luffy karena ada Rayleigh di situ Bahkan Rayleigh sangat santai saat melawan Kizaru Padahal Rayleigh sudah sangat tua Umurnya 76 tahun sebelum time skip dan 78 tahun setelah time skip Di umurnya yang sudah tua, kekuatannya sudah seperti ini, apalagi saat waktu muda dulu Rayleigh juga sepertinya mengetahui tentang abad kekosongan Karena saat di Pulau Sabaudi, Usopp pernah bertanya kepada Rayleigh apa itu One Piece Saat Rayleigh ingin menjawab pertanyaan Usopp, Luffy langsung memotong pembicaraan tersebut Dia berkata, jika Rayleigh memberitahu tentang One Piece sekarang Maka Luffy akan berhenti menjadi bajak laut dan Strawhead Pirates akan dibubarkan Karena jika kebenaran tentang One Piece dibocorkan sekarang Maka petualangan Luffy tidak akan seru lagi dan akan menjadi sia-sia Lalu Rayleigh pun tidak jadi memberitahukan kebenaran tentang One Piece kepada mereka Rayleigh pasti tahu tentang abad kekosongan Karena itulah angkatan laut dan pemerintah dunia sangat segan kepadanya Rayleigh tidak memberitahukan hal ini kepada publik karena dia ingin menunggu orang yang tepat Biarlah para bajak laut mencari One Piece dengan kemampuannya sendiri Admin juga berpendapat kalau Rayleigh adalah mantan pendekar pedang nomor 1 sebelum Mihawk Di era sekarang, pendekar pedang nomor 1 adalah Mihawk Lalu siapa pendekar pedang nomor 1 pada saat era Goldie Roger? Kemungkinan besar dia adalah Rayleigh Saat Rayleigh berhadapan dengan Kizaru, dia berkata Sudah lama sekali aku tidak menggunakan pedang ini Itu berarti dulu Rayleigh adalah seorang pendekar pedang Goldie Roger dan Rayleigh juga memiliki banyak kesamaan dengan Luffy dan Zoro Ini mungkin klu dari Oda Sensei Goldie Roger pernah menjadi Raja Bejak Laut dan Luffy adalah calon Raja Bejak Laut Lalu Rayleigh pernah menjadi pendekar pedang nomor 1 dan Zoro adalah calon pendekar pedang nomor 1 Semua petunjuk yang diberikan Oda Sensei saling berhubungan Dengan semua hal yang admin sebutkan barusan Tidak heran jika Angkatan Laut sangat takut kepada Rayleigh Dan Rayleigh juga adalah guru dari Luffy Dia sangat ahli dalam segala jenis haki Nah itu tadi teori admin tentang kenapa Rayleigh ditakuti oleh Angkatan Laut Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Terawakun Syambles Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,